Sampai ke tingkat direksi Kemudian saya bercita-cita Mau punya bisnes pribadi Di tahun 98 Terjadilah musibah di seluruh ekonomi Indonesia Pada saat itu Mas suami saya baru mulai bisnes Tapi dalam waktu 3 tahun 4 tahun bisnes belum berkembang Kami kolaps Nah nanti ke tulus saya mulailah menemukan Bisnes asuransi Karena waktu itu saya melihat potensinya Walaupun Semua orang mempertawakan saya Tapi saya gak masalah Karena saya selalu ambil moment Saya pikir waktu itu memang semua orang Butuh akhirnya asuransi Sekarang sudah booming Di mana-mana bank juga Dan buka pintu sudah menawarkan Namun bisnes ini Sampai sekarang saya belutin sudah 10 tahun Saya berhasil memberangkatkan Anak saya semua sekolah kuar negeri dengan bisnes itu Kenapa saya masih Melihat peluang di bisnes yang satu ini Awalnya Karena saya mengalami banyak hal Di asuransi Penyakit-penyakit Degeneratif Yang sampai saat ini Kalau orang masuk asuransi Mereka maupun Perusahaan asuransi Berarti tentu mau Contohnya gula darah Umur produktif Mereka sudah mengalami gula darah Ada berapapun uang mereka Tidak akan diterima Nah kemudian terjadi juga Di keluarga saya sendiri Adik saya 42 tahun Terjadi serangan Jantung dan meninggal Mama saya juga Terjadi kanker Kayu darah Dan kanker Rahim Saya selalu Mencari Antioksidan yang tinggi Sama Anti aging Karena saya berpikir Lebih baik Saya memberitahukan Klien-klien saya juga Bahwa bagaimana mereka Harus menjaga kesehatan Supaya mereka gak Klien saya juga Gak repot Tapi semua client saya Rata-rata yang UP-nya pun 10 miliar Saya tanya Mau sakit gak? Enggak Jadi Begitu saya menemukan Bisnes ini Saya juga pengen Punya satu bisnes Yang menurut Ukuran saya Kalau saya nanti Udah usur Saya kan tetap Harus punya income Saya gak berita-ita tinggi Saya kepengen Punya income Yang terus-menerus Sampai saya selesai Dan kalau bisa Diwariskan ke anak saya Kalau bisnes yang Sekarang jalan Sudah market Terus modal juga Modal sekarang Satu miliar Lima miliar Mau bisnes apa Yang kita bisa Dengan diem Duduk Terus kita menikmati Satu saat Ada yang menawarkan bisnes Bisnesnya nyakun Barang habis Pakai dibuang Itu Sebenarnya Tujuan saya memang Saya berpikir Bisnes saya yang satu ini Harus ada saya Harus saya Selalu menampingi Klien saya Kalau kita benar-benar Menjadi profesional Di bidang bisnes asuransi Karena tidak bisa Bisnes asuransi Menurut saya Dimulai kelembangkan Tapi Kalau bisnes yang bagus Adalah bisnes yang Barang habis Pakai dikuang Karena ulangannya Akan cepat Tapi saya terbentur Dengan modal Terus Nah satu saat Saya ditemukan Dengan bisnes ini Tuk beneran Barangnya pun Saya butuh Klien-klien saya pun Banyak yang butuh Menurut saya Jadi Saya berpikir Begitu Saya dikenalkan Mungkin Ya mungkin Semua orang Seperti saya ya Tapi saya Tidak pikir panjang Cuma saya tanya Berapa modalnya Modal bisnesnya Saya gak tanya barangnya Saya tanya Modal bisnesnya berapa 12,5 Hanya itu Barangnya berapa Saya masih nanya Harga barangnya Terus sistemnya berapa Saya masih nanya sistemnya Karena Mendevelop satu sistem Di perusahaan asuransi Yang besar saja Itu 5 tahun Gak jadi-jadi Perusahaan besar loh Ya Jadi saya cuma takut Modalnya teman 12,5 Apalagi Blah-blah-blah Ya maka Hanya itu Dapat barang Sejumlah itu Saya berpikir Saya coba berpikir Bagaimana caranya Langsung hari itu juga Saya langsung Gak ada tangan Gak pulang lagi Gak nanya Gak pikir lagi Cuma berpikir Yang menawarkan saya juga Belum ngerti Dia tak Oh Belum ngerti Cuma Saya lagi cari partner Katanya Ya udah Saya cuma pikir Udah Bisa 12,5 Bisa lah Gitu kan Udah jalan Dan saya suka barangnya Terus terang Ini menurut saya Next generation Produk Karena waktu adik saya Sakit jantung 2008 Saya menunggu dia Di ICU 21 hari Lokter hanya Bilas ini Ini hanya bisa Disebukan dengan Cara stem cell Karena stem cell Hari itu Baru saya dengar Karena dia bilang Hanya ada di Amerika Dan belum launching Kalau pun noncing Anda gak mampu Bawa ini Nah begitu Ini dikenalin Ini anti-aging stem cell Langsung saya Pengen cari tahu Dan menurut saya Karena sejak adik saya meninggal Saya mulai Mensep Atas stem cell Jadi Saya cuma Mau tahu Apa Si stem cell Karena Kalau saya Di asuransi Saya selalu berusaha Membuat relasi Dengan klien saya Itu Justru mereka harus sehat Nah jadi Alkisah Saya tetap Kata Stem cell aja Saya tekan dengan 12,5 juta Menurut saya itu udah Ya Buka warba Saya pak Di depan rumah aja loh pak Itu Tidak mungkin Menurut saya Saya gak tanya lagi Barangnya Menurut saya Barangnya Ini di resep aja 5 tahun baru launching Gimana kalau Saya Nah Kemudian Saya juga susah ya Mencernakan Apa yang disertakan Para leader sini Terus lang Saya gak Gak bisa nangkep Cuma Saya yang saya tahu Semua bisnis itu Harus ada ketangkep Cari besarnya Visinya itu Saya belajar Sabil Saya pikir gini lah Pokoknya jelek kata Saya udah gak dapat duit Tapi catik dulu Sehat dulu Karena produknya Saya hitung Saya pake 3 bulan 4 bulan Oke lah Tapi duit belum datang Tapi saya udah sehat Ternyata begitu Ketemu pak Memang Eh Kayaknya ada perubahan Apa Kamu pake apa nih Pak mukanya kayak putihan Katanya Memang saya Tidak terlalu sering dandan Ya mungkin Nah Terus saya bilang Enggak sih Ini yang saya lagi cari tahu Sebenarnya Bisnis ini kamu Kamu Buat-buat Gitu gak Soalnya saya Lagi punya partner Dan saya rasa Saya kurang modal Saya cari partner Partner bisnis Makanya hari ini Saya masih ketemu kamu Karena gak semua orang Mau jadi partner Kalau memang kamu butuh 100 bisnis Atau gak butuh Lebih baik dengar Saya yang tutup Punya kamu Punya waktu Karena setiap hari Cari banyak orang Karena yang datang Nanti akan sedikit Buang Itu aja Nah akhirnya Saya melihat Ini bisnis Saya jalankan Saran saya sih Yang udah datang Kesini Sebenarnya gak kebetulan Kalau memang punya Satu Mau mencari Satu peluang Jangan berpikir Entah bulu Belajarin dulu Nah keburu Sistinya e-commerce Terlalu canggih Bisa bener Kalau canggih Dan menurut saya Keputusan Anda Menjadi satu titik itu Itu udah satu langkah Sukses Anda hari ini Jadi jangan berpikir Percaya aja Bahwa barang ini Next generation Harus bisa melihat Ke depan Habis itu Selangkah 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 Udah jenis cantik Buitnya masuk Ya saya dalam Pertulan Ya boleh Percayainya Sehingga lumayan Lampar Modal udah berkali-kali lipat Pakai juga Dari gratis Saya suka Terima kasih